kita coba tes ini aja dulu, tes nah ini masih berjalan, kalau kita kirim pesan pink nah, dibalas pong kalau kita kirim pesan hangat dulu nah, dibalasnya high bismillahirrahmanirrahim kita lanjutkan pembuatan bot whatsapp kita kali ini kita akan membuat autoresponder atau autoreplay jadi nanti bot kita ini akan membalas pengirim pesan dengan otomatis sebelumnya, karena kita akan membuat autoresponder otomatis yang ingin kita lakukan adalah mengirimkan pesan whatsapp melalui bot yang kita buat oke, ini kita scroll ke bawah nah, ini adalah github by listnya nah, disini ada yang namanya sending music nah, kita coba yang non-media ini saja dulu non-media ini berarti pesan yang akan kita kirimkan tidak berupa media gambar atau video atau yang lainnya nah, disini ada beberapa macam kita coba yang simple text ini saja dulu jadi, untuk mengirim pesan disini menggunakan metode save music yang menerima dua parameter yaitu parameter id id ini berupa nomor yang kita tuju kemudian parameter yang kedua berupa objek yaitu berupa pesan yang ingin kita kirimkan nah, jadi ini yang akan saya praktekkan pada video ini nanti untuk yang lain bisa kalian coba-coba sendiri nah, ini kita juga bisa mengirimkan lokasi kontak kemudian pesan buton pesan button atau pesan tombol dan lain sebagainya kalian coba-coba sendiri intinya untuk mengirim pesan disini kita menggunakan metode save music kemudian yang perlu kita pahami lagi tentang event untuk membuat autoresponder ini ya, event itu adalah sebuah ya, sebuah event tentang sebuah kejadian yang ada di whatsapp itu nah, ini adalah eventnya yang sudah kita gunakan adalah connection update ini yang kita manfaatkan untuk membuat koneksi ulang dengan websocketnya kemudian ada credential update ini yang kita manfaatkan untuk menyimpan session atau update akun WA yang tersambung dengan upload kemudian untuk autoresponder ini yang disini banyak ya yang akan saya gunakan ini music absurd ini cara menggunakannya seperti ini ya shock kemudian event on music absurd kemudian callbacknya apa oke langsung saja kita menuju termutnya nah disini saya sudah ada di dalam directory project saya saya edit index.js nya sekarang kita buat autoresponder nya yang dituliskan disini dibawahnya ini yang paling bawah ini tuliskan seperti ini shock kemudian event on ya on music tadi ya music absurd ini nah seperti ini kemudian parameter yang kedua adalah callbacknya misalkan saya buat seperti ini ya music seperti ini di callbacknya saya buat berupa arrow function atau boleh seperti ini ya ini namanya adalah object destructuring nah ini dituliskan seperti ini shock event on music upset kemudian ini adalah callbacknya callbacknya saya buat arrow function yang kemudian kita lihat dulu disini kita buat console seperti ini ya console lock music kemudian tibanya oke seperti ini dulu ini escape kemudian simpan keluar sekarang sekarang kita jalankan note index sekarang kita jalankan obatnya note note index js sekarang kita kita coba kirimkan pesan ke nomor WA bot kita nah ini misalkan tes kalau kita lihat di termoknya nah disini keluar console ya jadi message tadi berupa ray yang didalamnya terdapat sebuah objek message info ini nyansinya ada nomor pengirim kemudian isi pesannya adalah ini conversation tes ini oke sekarang buka terminal baru ya boleh kalian geser dari kiri seperti ini nah seperti ini kemudian new session atau kalian tekan control altc untuk membuat session baru nah disini kita edit kita edit lagi index js nya sekarang seperti ini ini saya hapus dulu sekarang saya tulis seperti ini yang pesan misalkan pesan ini tadi sama dengan message kemudian arinya arinya yang ke 0 ya message kemudian conversation ini nah ini pesannya kemudian saya buat lagi con nomor hp misalkan ini bisa kita ambil seperti ini music kemudian arinya 0 kemudian key ada yang namanya remote jit remote jit ini ini adalah informasi akun atau nomor dari nomor yang dari akun whatsapp yang mengirimkan pesan nah sekarang bisa kita tuliskan seperti ini untuk mengirim pesannya shock send music tadi nah disini menerima dua parameter yang pertama adalah nomor hp nya kemudian yang kedua adalah objek berupa pesannya nah kita tuliskan seperti ini tag tag sama dengan halo ini akun bot kalau ada pesan masuk kita balas dengan seperti ini halo ini akun bot oke kita coba ya simpan keluar kita beralih ke season yang satunya boleh dengan ini atau boleh kalian gunakan kontrol alt n atau p nah disini belum ada perubahan jadi untuk agar perubahan kode yang kita tulis seharusan bisa berjalan ini harus kita matikan dulu kemudian jalankan lagi nah nanti dan seterusnya ya agar tidak kita lakukan ini boleh kalian install nvm install minus g kemudian no demon seperti ini not mod kemudian untuk menjalankannya ketika cerita node mon index nah jadi kalau dengan node mon ini setiap ada perubahan pada kode kita maka otomatis nanti akan di restart ini ada yang error oke saya menggunakan node dulu ini sudah tersambung kita coba kirimkan pesan lagi tes misalkan kita kirimkan nah dia akan bales otomatis cuma ini akan mengirim pesan secara terus menerus jadi ini kita matikan dulu kita lihat lagi kodenya kita lihat dulu kodenya ya jadi ini tadi mengirim pesan terus-terusan itu karena ya disini eventnya adalah music absurd ini adalah ketika ada pesan baru termasuk pesan yang dikirimkan oleh bot ini jadi ini ini kita buat komentar dulu ini kita matikan dulu nah escape kemudian diatasnya ini saya akan konsol lagi konsol console log music nah seperti ini simpan keluar oke ini berarti kita tidak berulang kali menjalankan dan mematikan botnya ini disini saya akan membuat file dengan nama not moon titik jason seperti ini kemudian akan saya edit top moon titik jason seperti ini kemudian ini saya buat ignore out info titik jason seperti ini ini biar nanti kita tidak berulang kali menjalankan dan mematikan botnya oke sekarang kita jalankan not index titik jason sekarang ini sudah terkambung ya sekarang kita coba kirim pesan lagi tes nah disini ada ada ini from me ya from itu kalau kita mengirimkan pesan kalau kita mengirimkan pesan sendiri ya atau pesan yang dikirimkan melalui bot ini itu juga masuk ke event music upset jadi makanya ini tadi terus berulang-ulang mengirimkan pesan nah sekarang bisa kita tuliskan seperti ini ctrl alt n kemudian kita edit index jasonnya index jasnya kita edit index jasnya nah sekarang yang bisa kita tuliskan seperti ini ya if misik ya atau ya misik seperti ini key kemudian from me baru kita kirimkan pesannya nah seperti ini kemudian pasti disini nah seperti ini jadi kalau pesannya itu bukan dari handphone ini maka kirimkan pesan hello ini akun bot oke kita coba lagi kita simpan keluar kita pastikan botnya masih berjalan ya nah sekarang kalau ada perubahan ini otomatis di restart kalau kita menggunakan notmod sekarang kita coba lagi tes halo ini akun bot halo misalkan nah oke sampai disini autorespondernya sudah selesai oke sekarang bagaimana misalkan yang dikirimkan itu adalah thing misalkan ya maka dia akan membalas fog kalau yang dikirimkan itu halo misalkan maka dia akan membalas hal ini misalkan nah ini gampang saja tinggal kita tambah kondisiannya kita pindah ke sesi satunya kemudian kita edit lagi index.js nya ini nah sekarang seperti ini nah di bawahnya ini kita tambah if misalkan ya if pesan sama dengan ping misalkan maka kita balas shock send music kemudian nomor hp pesan yang ingin dikirimkan pong nah seperti ini kita tambah lagi misalkan ya if pesan pesan sama dengan sama dengan lalu oke seperti ini dulu ya ya kan pesannya itu adalah ping maka nanti akan dibalas pong kalau misalkan pesannya itu adalah halo maka akan dibalas hi ya kemudian ini juga akan dikirimkan nanti halo ini akun bot kita coba kita pastikan botnya berjalan kita coba tes ini aja dulu tes nah ini masih berjalan kalau kita kirim pesan pink nah dibalas pong kalau kita kirim pesan halo nah dibalasnya hi oke ini untuk auto responder sampai disini dulu video kali ini semoga bisa dipahami terima kasih telah mantan